Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sayjana Fisa Sekarang ini saya ingin menjelaskan Tentang salah satu manusia kurba Dari seluruh dunia Yaitu Sinanthropus Pekinensis Sinanthropus Pekinensis ini Biasa disebut dengan manusia peking Kini disebutnya Homo erectus Pekinensis Sinanthropus Pekinensis ini Adalah suatu contoh dari Homo erectus Fosilnya ditemukan pada tahun 1923 sampai 1927 Di depan Beijing Saat itu disebutnya peking Tepatnya ditemukannya di China Temuan tersebut telah ditanggali Berasal dari sekitar 500 ribu tahun yang lalu Walaupun kajian lanjutannya Mengajukan umurnya 600 sampai 780 ribu tahun yang lalu Tepatnya Tiri temukannya di Zoukoujien Dan di depan Beijing Tiri-tirinya yaitu Papasitas tulang tengkorak sekitar 1000 cm3 Walau beberapa individu dapat mencapai 1300 cm3 Hampir seukuran manusia modern Manusia peking memiliki tengkorak yang tampak titik Pada wajah Pada wajah Dahi kecil Semua sebuah lunas dekat atas kepala Sebagai pelengkap otot rahang yang kuat Tulang tengkorak yang sangat tebal Jembatan alis yang keras Langit dua kali mulut Langit-langit Langit-langit mulutnya besar Serta rahang lebar tak berdabu Digi modern Tarin dan geraham cukup besar Dan enamel geraham kadang berkerut Tulang organ tubuhnya tidak banyak dari manusia modern Fosilnya Sekarang kita membahas tentang fosilnya Fosil manusia purba sinantropus pakenensis ini Dibuga telah hilang Sejak tahun 1941 Ketika akan hendak Ditirim ke Amerika Serikat Buna merinduinya Dari ancaman perang di Tiongkok Namun demikian Imitasi tengkorak masih ada Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb